selamat menikmati batu asah, ini golok sebagian besar, ini bahan bilah dari perdelman cap mata ada yang bilang perdelman cap mata itu memiliki ketajaman yang khas bahkan tidak sedikit yang mengatakan kualitasnya lebih bagus dibandingkan willis gen 2 jadi seperti itu ya guys, makanya perdelman cap mata ini salah satu bahan yang recommended, nah disini juga kita ada stock stock, batu, black shark dan juga wet shark, pokoknya jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih, nah ini guys juga ada tatakan batu teman-teman juga bisa beli di saya tatakan batu, jadi ini sudah berat ya, sudah enak nah, ada jenis ketajaman seperti apa sih yang diinginkan oleh teman-teman gitu misalkan teman-teman ingin ketajaman yang greges nah, ketajaman yang greges itu bisa teman-teman coba dengan menggunakan bisa dengan batu di bawah grid 6000 misalkan pakai batu 3000 atau teman-teman coba pakai batu dengan karakter hasil asakan yang greges, contohnya ini adalah batu black shark batu black shark ini terbilang batu dengan hasil ketajaman yang ngigit bukan, jadi tajam tapi ngigit nah, seperti itu ya guys nah, untuk batu white shark dia lebih unggul di kehalusan ya hasil asahannya lebih halus dibandingkan dengan batu white shark nah, jadi seperti itu ya jadi, hasil ketajaman finishing ya itu sangat tergantung dari media terakhir yang teman-teman pakai beda juga ketika kita menggunakan media sarpening janfeng atau sarpening yang lain tentu akan menghasilkan hasil asahan yang berbeda nah, hasil asahan itu pun ya erat kaitannya dengan bahan bilah yang teman-teman pakai ya yang teman-teman punya ya, misalkan bahan elmak ya, kemudian atau baja-baja premium kemudian juga bahan PR tentunya bisa jadi memiliki harus menggunakan media-media yang berbeda sebagai media finishing dari media asah nah ketika teman-teman ketika di mendapatkan bilah kemudian teman-teman coba ternyata sudah tajam dan teman-teman mengasah dengan finishing batu tertentu ya teman-teman nanti akan mendapatkan apakah oh ini apakah ketajamannya terlalu halus atau greges itu sangat tergantung juga dari ketajaman awal ketika dia melakukan pengasahan ya bisa jadi ya, ketajamannya kurang maksimal karena di proses awal mengasah ya tidak terbentuk bur secara sempurna nah, disini juga teman-teman kita rekomendasiin ya di awal teman-teman pakai media yang abrasif ya seperti diamond plate ya diamond plate grid 200 atau grid 400 ini teman-teman harus mulai dari itu ketika teman-teman rasa ini ketajamannya tidak dapat-dapat ya jadi teman-teman harus ya memastikan bahwa seluruh matanya dia terbentuk bur dulu ya nah, setelah itu rekomendasi selanjutnya teman-teman bisa gunakan batu corundum grid 1000 per 6000 ya setelah dari diamond plate grid 200 atau 400 nah, baru setelah itu di finishing bisa pakai batu black shark atau batu white shark tergantung dari seberapa keinginan karakter ketajamannya ya kalau di kita nah, nanti teman-teman akan nyoba sendiri seperti apa nah, nanti setelah ini kita juga akan coba klasifikasikan mana baja-baja yang lebih cocok ke batu black shark dan mana yang lebih cocok ke batu white shark nah, kita coba ya salah satu bilah dari bilah-bilah ini nah, ini teman-teman bisa beli di kita nah, ini kita akan coba mengasah dengan batu white shark ya kita akan coba finishing dengan batu white shark kita gunakan media minyak ya ini harus pakai media minyak dan minyaknya ini media minyak yang agak encer ya jangan yang terlalu kental bisa pakai minyak singer bisa pakai WD bisa pakai Rexo 50 nah, jadi teman-teman gunakan sudut yang teman-teman inginkan misalkan sudut 15 atau sudut 20 derajat itu bebas ya nah, ini cara finishing asahnya pertama seperti ini dulu kemudian nah kemudian setelah kedua sisi dirasa sudah tidak ada burnya teman-teman bisa bersihkan pakai stropping ya pakai stropping nah, setelah itu teman-teman bisa cek ketajamannya ya dengan menggunakan kertas ya teman-teman bisa cek ketajamannya dengan menggunakan kertas seperti apa ya ketajamannya ya nah seharusnya ketika teman-teman melakukan finishing dengan batu di atas grid 3000 hasilnya seharusnya halus seharusnya dia halus banget seperti ini halus maksudnya tajamnya enteng dan halus nah kalau ternyata dia masih ternyata cukup gerges banget apalagi dia tidak lancar dia tidak lancar di buat nge-slice kertas artinya ada yang salah bisa jadi dia rip-rip bahannya sepuhannya terlalu tua atau bisa jadi sebenarnya burnya belum hilang dari proses sebelum finishing nah seharusnya ketika teman-teman melakukan finishing dengan batu di atas grid 3000 hasilnya seharusnya halus seharusnya dia halus banget seperti ini halus maksudnya tajamnya enteng dan halus nah kalau ternyata dia masih ternyata cukup gerges banget apalagi dia tidak lancar gitu ya dia tidak lancar di buat nge-slice kertas artinya ada yang salah bisa jadi dia rip-rip bahannya sepuhannya terlalu tua atau bisa jadi sebenarnya burnya belum hilang dari proses sebelum finishing nah makanya saran dari Mr. Golok teman-teman coba pakai sar pening sar pening ini fungsinya buat benar-benar ngilangin burnya sebelum ke tahap finishing ya sebelum ke tahap finishing jadi di cek di hilangin dulu burnya baru masuk ke tahap finishing nah tahap finishing juga bebas teman-teman pakai metode finishing seperti apa ya mau seperti ini boleh mau seperti ini boleh mau seperti ini boleh pakai mau pakai dua tangan juga boleh pakai dua tangan juga boleh pokoknya yang penting di proses akhirnya itu burnya harus sudah benar-benar hilang dan di proses finishing ini teman-teman boleh menaikkan matanya sedikit matanya boleh dinaikkan sedikit terakhir teman-teman bisa lap dulu pakai tisu ya bisa lap dulu pakai tisu kemudian baru di stropping ya ini juga teman-teman bisa pakai tisu ini salah satu tisu yang cukup sulit untuk di slice ya tisu joli ini tisunya lembut ya tapi apakah bisa ini juga sangat tergantung tergantung dari bahan ya guys tergantung dari bahan juga bahan bilahnya tuh tuh mestinya dia halus ya nah nanti sangat tergantung juga dari bahan bilahnya dan juga dari sepuhannya ya tuh halus pakai kertas coba cek lagi pakai kertas ya ya halus intinya di konten kali ini kita mau sharing bahwa untuk finishing asah ini akan menentukan ya karakter seperti apa sih ketajaman yang kita inginkan tentunya karakter dari finishing asah ini tergantung dari grid sebelumnya burnya harus sudah bersih dulu ya sebelum kita melakukan finishing dipastikan dari grid sebelumnya itu sudah burnya sudah dihilangkan jadi seperti itu ya guys semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe channel Mujuno Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh